Kali ini kita mencoba membaca energi dari Divine Maskulin. Mohon diingat sekali lagi, reading ini tidak resonate untuk semua orang. Jika kalian tidak merasakan sindiran, atau keyakinan, atau tarikan intuitif dari reading kali ini, maka pesan ini bukan untuk kalian. Jangan pernah menyusahkan diri dengan mencoba mencocok-cocokkan, karena akan percuma dan sia-sia. Yang saya pelajari dari energi tarot adalah, ada pelajaran penting untuk yang resonate, tetapi masing-masing orang memiliki kadar yang berbeda untuk memahaminya. Misalnya ada pesan tidak baik yang membuat kita menjadi gelisah atau penasaran, maka carilah cara menghindarinya, atau segera perbaiki area yang menimbulkan rasa tidak nyaman tersebut. Atau ada berita baik yang mengembirakan, bentuklah diri dan usahakanlah, agar berita tersebut datang kepada kita. Sebagai manusia kita memiliki kebebasan memilih dan harus melakukan tindakan, bukan diam, karena yang diam itu batu. Semoga kita semakin bisa memahami dan bersama menuju kecerdasan jiwa, emosi, dan cara berpikir. Seorang divine maskulin dalam reading ini, terlihat sudah mulai melangkah menuju arah yang diakininya. Hatinya mulai menerima banyak kejelasan dan penerangan yang menjawab semua ketidaktahuannya selama ini. Energinya seperti orang yang baru saja naik kelas, dan siap menerima pelajaran baru yang sudah lama dinantikan oleh jiwanya. Atau seperti orang yang menyalakan lampu di ruangan tertutup, dan akhirnya bisa melihat semua isi ruangan tersebut. Dengan bisa melihat ruangan tersebut, dia mampu merencanakan hal-hal apa yang sebaiknya dilakukannya untuk memperbaiki dan mengatur ulang ruangan itu. Karena bisa melihat dan memahami situasi yang terjadi, intuisi divine maskulin ini menjadi aktif. Seperti itulah yang sedang terjadi kepada divine maskulin dalam reading ini, kejelasan dan pemahaman tentang koneksi antara divine maskulin dan divine feminin, menyalakan intuisinya. Dia memiliki keyakinan kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan divine feminin dan mengungkapkan semua yang sudah dipahaminya. Menurutnya, saat ini bukanlah waktu yang tepat, walaupun perpisahan ini sangat menyakitkan. Intuisinya juga mengatakan tentang dirinya sendiri yang membutuhkan banyak perbaikan dan kesembuhan dari luka-luka trauma. Sebelum tercerahkan, divine maskulin tidak menyadari tentang luka-luka tersebut dan dampaknya kepada dirinya sendiri dan kepada divine feminin. Tidak lengkap jika kita tidak membicarakan divine feminin di sini, karena energi divine feminin dari divine maskulin ini juga terbaca. Divine feminin saat ini merasakan kebingungan mengenai koneksi yang terjalin di antara mereka. Dia merasa ada kekuatan besar yang selalu mengarahkannya kepada sesuatu yang harus diketahui. Rasa penasaran divine feminin sangat besar, terutama yang dirasakan divine maskulin, seperti pertanyaan berikut. Apakah divine maskulin juga merasakan semua keanehan koneksi ini? Apakah divine maskulin merasakan tarikan intens yang sangat melelahkan ini? Karena divine maskulin tampak tidak terlalu peduli dengan koneksi di antara mereka. Divine feminin ini tidak mengetahui bahwa divine maskulin sudah mulai tercerahkan seperti yang sudah dibahas tadi. Alasan mengapa divine maskulin tampak tidak peduli, karena dia sedang menerima semua kebenaran dan penjelasan mengenai koneksi di antara mereka. Beberapa dari divine feminin yang resonate akan merasakan energi aneh, seperti memproteksi dirinya dari maskulin lain yang ingin mendekat. Itu adalah telepati dari divine maskulin yang tidak ingin ada orang lain yang bisa memiliki divine feminin. Bahkan jika ada teman lama atau sahabat yang mendekati divine feminin, akan membuat divine maskulin ini gelisah dan tertrigger. Itu sebabnya energi proteksi dan kecemburuan sangat besar terasa dari divine maskulin, dan divine feminin pun bisa merasakan, walaupun dalam bentuk lain. Apalagi divine feminin adalah sosok yang mandiri, penuh keindahan, dan mampu berdiri di kakinya sendiri. Divine feminin memancarkan energi feminin yang sangat kuat, dan menarik banyak maskulin untuk memperhatikan. Divine maskulin dalam reading ini seringkali mengirimkan telepati untuk divine feminin yang menyuarakan isi hatinya, bahwa divine feminin adalah satu-satunya dan selalu hanya divine feminin yang ada dalam hati dan pikirannya. Tidak heran jika divine feminin sering merasakan keinginan untuk menjaga jarak dari maskulin lain, atau merasakan kerinduan sangat kuat yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya gambaran dan keinginan divine maskulin tentang seorang divine feminin yang sudah lama diinginkannya, tersampaikan dan terbaca oleh divine feminin. Divine feminin yang resonate mungkin akan mengalami perubahan drastis dalam dirinya, misalnya, perubahan minat dalam makanan dan minuman, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain-lain. Ada telepati sangat kuat di antara mereka yang bisa saling membaca keinginan terpendam. Semua kebenaran dan kenyataan yang divine maskulin alami saat ini, tampaknya terpengaruh juga dari beberapa kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Salah satunya rasa sakit dan kebuntuan hidup yang dirasakan akibat koneksi dengan karmik. Interaksi dengan karmik menjadi alasan kuat divine maskulin bisa melihat kebenaran, karena intervensi karmik selama ini selalu mengarahkannya kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani divine maskulin. Selalu saja, setelah terjadi pertentangan nurani karena interaksi dengan karmik, pasti divine feminin menjadi nilai ukur divine maskulin dalam reading ini. Kejadian seperti ini terjadi berulang-ulang kali, dan akhirnya membuatnya tersadar bahwa hanya divine feminin yang bisa membawanya dan mengiringinya menuju kejayaan dan tahta layaknya seorang raja. Banyak hal yang ingin disampaikan divine maskulin dalam reading ini, banyak penjelasan yang ingin disampaikannya kepada divine feminin, walaupun bagi divine feminin penjelasan itu tidak perlu, hanya saja bagi divine maskulin penjelasan ini sangat penting. Ada penyesalan mendalam terasa dalam energi divine maskulin, tampaknya penyesalan ini berasal dari banyaknya rahasia yang tidak diungkapkannya. Bisa jadi perlakuan beberapa divine maskulin yang pernah tega memblokir atau menyindir di media sosial, menjadi salah satu penyebab rasa bersalah tersebut. Ada tawaran sangat ingin menjadi teman dekat divine feminin datang dari divine maskulin. Sepertinya divine maskulin dan divine feminin dalam reading ini banyak yang tidak berkomunikasi, hanya saling merasakan koneksi dan tarikan-tarikan intens satu sama lain, itu sebabnya energi ingin berteman dan memulai awal baru sebagai teman sangat terasa. Divine maskulin berharap dari berteman, berbincang sebagai teman, dan menikmati hidup sebagai teman, bisa membuat mereka jatuh cinta. Divine maskulin ini benar-benar ingin memulai segala sesuatu dengan benar bersama divine feminin, dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama ketika bersama karmik. Selalu bersama menjalani kehidupan di semua keadaan bersama divine feminin, menjadi fantasi yang selama ini diimpikannya. Baginya, bersama divine feminin adalah hidup dengan cinta sebenarnya, bukan berdasarkan nafsu yang akan padam dan melelahkan. Semua keinginan dan fantasi itu sangat menyiksanya sepanjang waktu. Ingin memberikan divine feminin semua cinta sejati yang dimilikinya, membuatnya frustasi. Tetapi, masih ada masalah dalam hidupnya yang harus diperbaiki, terutama mengenai karmik dan masalah finansial yang selalu menjadi masalah besar dalam hidupnya. Sebagai divine maskulin, masalah finansial ini selalu menjadi salah satu topik utama dari masalah yang harus dihadapi. Masalah finansial adalah harga diri seorang maskulin, dan di area ini pula yang seringkali menyebabkan luka dan salah arah.